Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menenalkan, nama saya Budi Mulia Salah satu peserta diklat calon kepala sekolah Dari SD Negeri Rawabutu III Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Pada kesempatan kali ini, saya sedang melakukan konfektur training 2 Selamat menyaksikan SDN Rawabutu III merupakan SD Negeri yang terletak di perumahan BSD City, sektor 16 SDN Rawabutu III memiliki guru sebanyak 45 orang dan siswa sebanyak 846 orang Kelas ber-AC, toilet bersih, ruang buka es tersedia Dan fasilitas yang lain SDN Rawabutu III merupakan sekolah prototipe tiga lantai Dengan segenap keindahan mural dan kolam inspirasi Kegiatan rencana proyek kepemimpinan Ada pun masalah yang akan diselesaikan Berkaitan dengan kompetensi guru yang belum menguasai aplikasi pembelajaran digital Ada pun solusi yang ditawarkan dan telah dilaksanakan dengan menggelar bimbingan teknis Pembuatan email dan pemanfaatannya Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang 1. Meningkatkan kompetensi guru dalam penguasaan pembelajaran digital Melalui pembuatan email dan pemanfaatannya 2. Menghasilkan kepala sekolah yang mampu menganalisis permasalahan terkait standar mutu pendidikan yang belum mencapai standar 3. Penilaian peserta didik meningkat 4. Tercapai well-being Langkah-langkah kegiatan dimulai dengan persiapan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan Persiapan dimulai dari koordinasi kepala sekolah Dalam merencadakan kegiatan, rapat panitia membuat undangan peserta, narasumber, serta persiapan tempat kegiatan Pelaksanaan dimulai dari pengecekan suhu dan penggunaan hand sanitizer kepada para peserta BIMTEK Hal ini dilakukan agar peserta bebas dari coronavirus disease COVID-19 Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan kepala sekolah serta pengawas Kegiatan dimulai dengan materi cara membuat email dengan narasumber Ibu Eni Arumita Sari SPD Yang merupakan guru SD Negeri Robot U3 sekaligus bidang kurikulum Kegiatan ini dilaksanakan dimulai dengan prites Hal ini dilakukan untuk mengukur kepahaman terhadap materi yang akan diajarkan Hari kedua dan ketiga diperdalam dengan membuat email otomatis dan akun di Youtube Yang disampaikan oleh Muhammad Ripai ST yang merupakan ahli IT Dari asosiasi guru pendidikan agama islam Indonesia Agpai Pusat Kegiatan ini berjalan lancar dengan antusias peserta BIMTEK Kegiatan ini berhasil meraih ketercapaian 98,1% Siklus 2 Setelah itu dilakukan siklus 2 untuk pengembangan kepotensi lanjutan Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan email dalam mengakses Google Sites Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari Peserta mempresentasikan hasil karya Google Sites dengan beragam pilihan Ada yang membuat Google Sites untuk keluarga, bisnis, dan pembelajaran di sekolah Google Sites ini dapat diakses oleh peserta didik dan sekaligus menjadi tugas dan penelayan sekolah Hasil kegiatan siklus 2 tercapai 98,1% Selanjutnya, kegiatan peningkatan kompetensi di sekolah Magang II SD Negeri Serpong I Persiapan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Ibu Tarmini SPD Selaku Kepala Sekolah SD Negeri Serpong I Dilanjutkan dengan penyusunan jadwal pertemuan yang dilaksanakan selama 5 hari Tujuan dari kegiatan peningkatan kompetensi adalah meningkatkan kompetensi kepala sekolah Pada aspek kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, sosial, dan kompetensi kewirausahaan Dan menghasilkan kepala sekolah yang mampu menganalisis permasalahan terkait standar mutu pendidikan yang belum mencapai standar Pada pelaksanaan peningkatan kompetensi, diawali dengan pertanyaan tentang kelebihan yang dimiliki oleh SD Negeri Serpong I Kelebihan tersebut menjadi jalan untuk pertanyaan 5 kompetensi yang akan dipelajari berdasarkan pengalaman Dengan demikian, calon kepala sekolah dapat mencontoh pengalaman baik dari kepala sekolah Magang II Hasil peningkatan kompetensi yaitu meningkatnya pemahaman calon kepala sekolah terhadap kompetensi yang dimilikinya Siswa meningkat prestasinya dan terciptanya student well-being yang merasakan kesejahteraan dan sukacita dalam proses belajar Simpulan, mengembangkan kemampuan calon kepala sekolah dalam mengidentifikasi masalah pembelajaran Dan mampu menjadi bagian penting bagaimana calon kepala sekolah untuk memberikan solusi terbaik Untuk dapat berupaya menjadi sebuah solusi dari kendala yang dihadapi oleh guru untuk meningkatkan capaian belajar beserta didik Assalamualaikum Pak Budi, selamat siang Hari ini aku akan mencapai bagaimana perasaan aku ketika belajar secara daring Ada tiga Yang pertama adalah penjelasan materi pelajaran cukup lekap Tapi jika ada yang kurang dipahami, aku bisa belajar kepada guru untuk melalui WA Yang kedua, jika aku terlihat ke Rahat, aku bisa masuk ke kamar dan menyalakan ACM Demikian laporan on the JEP Training 2 Terima kasih atas perhatian, like, dan subscribe-nya Untuk kemajuan pendidikan di Kota Tangerang Selatan